Hai Halo assalamualaikum untuk menu kali ini saya mau bikin sayur tauco yang rasanya pasti enak banget yang mau tahu yuk kita bikin sama-sama untuk bahannya di sini adalah busiam 2 buah kacang panjang sekitar 7 lonjor dan kerupuk kulit secukupnya langkah pertama kita potong-potong terlebih dahulu kacang panjangnya untuk potongannya disesuaikan dengan selera teman-teman ya di kita lakukan sampai selesai setelah selesai kita sisihkan terlebih dahulu lanjut kita mau potong-potong labu museum jadi kita potong seperti korek api supaya kelihatannya lebih cantik ini kita lakukan sampai semuanya selesai setelah selesai kemudian labu siamnya ini akan kita sisihkan terlebih dahulu lanjut kita iris bawang putih di sini saya pakai tiga siung bawang putihnya kita iris-iris tipis seperti ini untuk bawang merahnya saya pakai tujuh buah bawang merahnya juga akan kita iris-iris ini kita lakukan sampai selesai setelah selesai kemudian kita sisihkan terlebih dahulu berikutnya kita iris cabai hijau untuk cabai hijaunya ini saya pakai 15 buah jadi cabai hijau juga kita iris-iris seperti ini kalau teman-teman suka pedas boleh ditambahkan cabai rawit hijau ini akan kita lakukan sampai semuanya selesai lanjut untuk taujuhnya saya pakai secukupnya kemudian teman hijau satu buah jahe satu ruas lau satu setengah ruas kemudian terasi udang serai tiga batang daun salam dua lembar selanjutnya di sini ada santan ini saya pakai santan asli langkah pertama kita tumis terlebih dahulu bawang merah dan bawang putih kita tumis sampai bawang merah bawang merah dan bawang putihnya itu wangi kemudian kita masukkan jahe laos yang sudah digeprek kemudian serai yang sudah digeprek daun salam kemudian kita masukkan cabai hijau kemudian kita tambahkan terasi udang satu bungkus ini yang bikin sayur taujuhnya itu nanti menjadi lebih sedap kita tambahkan terasi udang yaitu satu bungkus kemudian kita tumis sampai bumbu-bumbunya ini layu kita masukkan kacang panjang dan labu siam sayurnya ini kita tumis sebentar kemudian kita masukkan santan setelah santannya masuk jangan lupa diaduk supaya tidak pecah santan kemudian kita tambahkan taujuh kemudian kita aduk-aduk kembali kemudian kita tambahkan garam gula sebagai penyimbang rasa nah sekarang kita masukkan kerupuk kulitnya di sini saya pakai kerupuk kulit itu sekitar empat bungkus kemudian kita aduk-aduk sampai bumbunya tercampur merata sangat mudah membuatnya bukan dan jangan lupa tunggu resep-resep terbaru berikutnya dari channel kuka paripak kuliner dan jangan lupa ditas rasa tadi sudah saya tes rasa rasanya tuh enak banget kita tunggu sampai sayurnya ini matang dan kerupuk kulitnya itu lembut kita aduk-aduk supaya tidak pecah santan terakhir kita masukkan irisan tomat hijau kita tunggu sampai sayurnya matang dan kerupuk kulitnya itu lembut setelah matang kemudian kita angkat dan kita tempatkan di mangkok taujuh sayur lambu siam campur kancak panjang dan kerupuk kulit rasanya itu enak banget sekian videoku kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati